10.000 warga terdampak banjir di Kabupaten Pandeglang, Banten. Di hari ke-6, banjir masih melanda beberapa kecamatan dengan ketinggian hingga 1 meter. Banjir disebabkan curah hujan yang masih tinggi melanda beberapa wilayah di Pandeglang. Data BPBD Kabupaten Pandeglang hingga hari ke-6, tercatat 18 kecamatan di Kabupaten Pandeglang masih terendam banjir dengan ketinggian 50 cm hingga 1 meter. Akibat banjir tersebut sebanyak 30.000 warga dari 10.000 kepala keluarga terdampak banjir. Berdasarkan informasi BMKG, curah hujan sedang hingga lebat. Akan terjadi hingga tanggal 10 Desember mendatang dan warga diimbau untuk tetap waspada. Banjir akibat curah hujan tinggi juga terjadi di wilayah Sumenet, Jawa Timur. Ratusan rumah warga di 4 desa terendam banjir dengan ketinggian air mencapai sekitar 1 meter. Lokasi banjir yang jauh dan tidak ada perahu yang berani berlayar akibat cuaca, membuat petugas BPBD kesulitan masuk ke lokasi untuk memberikan bantuan dan mengevakuasi warga terdampak. Selain merendam rumah banjir, juga merendam puluhan lahan hektar sawah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.